Tuhan Yesus AFA ODGJ Jadi orang yang kena gangguan Hari ini sudah sampai di Kalpanti ODGJ Ini anak-anaknya Silahkan bantu bawa ya Yesusku Yang baik Ku mau dengarkan Firmatmu Yesusku Yang baik Ku rapilah Anakmu Hasil bari Oh yang itu Penyelamat Yang ini yang Wanita Yang enam orang Ku mau dengarkan Firmatmu Kuas juga ya Yesusku Yang baik Ku rapilah Anakmu Terima kasih Tuhan Salam saudaraku Hari ini saya sudah sampai di Panti ODGJ Apa pak Yayasan Oborkasi Yayasan oborkasi Saudara lihat Yayasan oborkasi Dalam polo Ya Nah ini ada Ibu Sri Shalom Ibu Sri Salam Ibu Sri Ya saya baru sampai sini Ibu Sri ngomong-ngomong Apa Rumahnya luas juga ya Ya Tadi ini seperti apa Mulai ini dari seperti apa Ya kuji Tuhan Semua itu karena Tuhan yang Ibu Ibu Tandaga dan kuasa Ya Amin Tuhan Dulu itu Hanya ruangan ini bangunan lebih Belakang kita yang dibangunan ini aja Jadi ini Ini pun bangunannya masih Yang lama ini Kemudian off Ya dan Akhirnya Tuhan Nama-sama Tuhan Tambah lagi Tanah di depan Tanah lagi ke samping Ada dari berbagai pihak Banyak yang Tengah-tengah Banyak yang merupakan Bangunan pengkalanan Amin Ya Karena Tuhan siapkan Karena Bapak Hei Ibu Melayani di ladang Tuhan Tuhan siap Tandanya Oleh sebab itu Kedatangan kita disini Ingin berbagi kasih Ya Dengan Ibu Yang dibina sama Ibu Sri ya Suami orang NTT ya Ya Kebetulan Bapaknya sedang pergi Jadi Saya ketemunya dengan ibunya Dan hari ini Mereka Senang sekali gitu Saya juga Gaget Gak tau kalau mau ada Gak bapak Ya Kita sukanya mendadak-mendadak Seperti ini ya Nah Ibu Saya mau cerita Tandinya berdiri di tahun berapa Berapa tahun ini? Udah Jalan 21 tahun Jadi Memang Mulai dengan adik-adik Sama Pak Imaduel Terus sama adik satu yang Dari Beliau ada pelayanan di Kalimantan Terus akhirnya Bantu kami disini Jadi Seperti itu Mulai itu Tahun berapa? Dua hari Bukul masa gitu Udah 21 tahun sih Oh ini udah 21 tahun Jalan 21 tahun Berarti disini masih sawah semua Iya Nah baru terus Masih sawah Sekarang udah jadi kebun Terus ini spring garden Masih sawah Oh itu spring garden Iya Udah 21 tahun Ya Dulu itu sawah Kalau hujan Banjir Tapi kalau musim kemarau ya Kita bisa main kesana Tapi sekarang udah gak bisa lagi Nah terus Kira-kira Ngambil orang yang ODGJ Apa? ODGJ Ini dari Dari mana ya Masih Awalnya musimnya Memang kami ambil dari jalan Tapi lambat laun ke depan Itu Banyak dari Ya Dari yang lain Akhirnya mereka tahu Tempat kita Mereka memiliki orang Dibina Keluarga mereka disini Tapi ada juga Orang yang kasih gitu Ibu gitu Ini laki perempuan atau perempuan Sini? Perempuan anak-anak Oh perempuan anak-anak Oh perempuan anak-anak Perempuan bisa nanti Laki-laki 24 Oh Ada perempuannya juga ya Ya ada Memang dari dulu itu Ya ini kan Silih Berganti maksudnya ya Pasti itu laki-laki selalu Lebih banyak Tapi sembuh Begitu mereka udah selesai Sembuh Ada yang sembuh total Ada yang memang Belum Pakai dokter gak Atau kerja sama mama Terus kesempat Kalau sama orang Ya kita dokter Dulu awalnya Baru mulai Terus Masuk tahun 2006 Kalau gak salah Akhirnya Dari Gika inilah 11 Sama Oh gika Ingat tadi Bilal 11 Kebayaran Oh kebayaran Nah mereka yang Ini juga sama Kita Terus dokter Umumnya juga ada Setiap bulan Kalau dokter jiwa itu Dokter Aris Tamrin Yang Beliau dahulu Direktur Umum Rumah Sakit Cuartoherjan Di situ Tapi udah Pensiun sekarang Sama dokter Oni Yang bantu Sama wilayah 11 Kita sama-sama Berjalan dengan tangan Berjalan dengan tangan Kuci Tuhan ya Bu Ya Tawan Tuhan Benar-benar Semua Tuhan yang kiri Nah kegiatannya Apa aja Bu Biasanya Biasanya Kita setiap hari itu Bangun pagi Mandi Habis mandi Ada ibadah Juga ada Oh iya Sebelum Nanti sudah selesai Kalau nggak hujan Kadang Ada kegiatan Sore-sore Bisa main bola di sini Kadang mereka dikeluarin Di sini main bola Terus kadang bapak juga Ajak Mencatur Siapa yang bisa mencatur Mencatur Yang bisa aja Bu Yang mereka bisa Yang Yang tidak memberatkan Karena memang Sesuai kemampuan mereka Iya Tapi ada nggak Ada yang parah nggak Bapak Ada bukan Tapi tetangga nggak apa-apa Gak apa-apa Sejauh disama ini Jangan 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 Mereka Tetangga semua Yang dukung Begitu parahnya Terus gimana Biasanya Kalau yang baru datang itu Kita taruh di satu ruangan Kalau nggak tenang Kita rantai Selamat 3 hari Setelah itu Kita lari Doakan Kita mandikan Bersihin Pokoknya semua itu Menjadi Tuhan Setelah itu Mereka terus Terus kembali Selamat 3 hari Dan biasanya Kalau yang agresif banget Sampai Di mana Itu Justru Awal pemulihan Itu Lebih cepat Daripada Orang yang pendiam Agak suku Jadi disimpan sendiri Di luar kan Sepanjang sejak Jari pelayanan Oke Debu Luar biasa Ibu Terima kasih Buat Bapak Yosef Dan Ibu Siska Yang ada di Bandung Dari Betani, Jakarta Shalom Ibu Bapak Yosef Terima kasih banyak Untuk berkatnya Dukungannya Danannya Biarlah kiranya Tuhan Membalas Segala Apa yang sudah Kebaikan Bapak dan Ibu Berikan bagi kami Di tempat ini Terima kasih Tuhan Yesus berkati Shalom Shalom Garapai